Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Dapur Umah Oke teman-teman, baik hari ini aku mau buat 4 macam Snack, customer ku minta dibuatin risolas Putu ayu, puding, dan Bulu potong, dan masing-masing dibuat Sebanyak 50 piece, jadi total snack Yang akan aku buat hari ini sebanyak 200 piece Yang penasaran bagaimana cara Aku membuatnya, simak video ini Sampai selesai, nah snack yang pertama Akan aku buat adalah risolas Dan yang pasti untuk isiannya Udah aku siapin terlebih dahulu Kali ini aku buat risolas dengan isian Bihun aja, karena customer ku minta Untuk harga per piece snacknya itu Yang harga 1500an aja Nah jadi untuk isiannya, aku sesuaikan aja Dengan harga yang diminta Untuk menghasilkan 50 risolas Aku buat dari adonan 500 gram Tepung ya teman-teman 500 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung kanji 1 liter air, 2 butir telur Dan sedikit garam Atau untuk tingkat keasinannya, kita bisa cek rasa aja Nah dan supaya nanti kulit risolnya tidak lengket di wajan Aku tambahkan sebanyak 2 sendok makan minyak sayur Untuk cara membuatnya, tinggal kita campurin aja semua bahan Kemudian diaduk sampai tercampur rata Dan tidak ada lagi gumpalan tepung Dan kalau perlu, boleh kita saring Untuk meyakinkan bahwa adonannya itu udah benar-benar halus Nah kalau udah selesai, kita bisa istirahatkan dulu adonannya sekitar 10 menitan Supaya adonannya lebih lembut dan nanti hasilnya lebih lentur Nah sambil menunggu, kita siapin peralatan lainnya Kemudian kalau udah, sekarang kita bisa mulai dadar kulit risolnya Sebelumnya akan kita panaskan dulu wajan Dan kalau udah panas, boleh langsung dicelupkan ke dalam adonan Untuk besar lingkaran kulit risolnya, boleh disesuaikan aja dengan harga Dan supaya nanti ketika digoreng risolnya tidak menggembung Isiannya harus benar-benar kita padatkan ya Jadi cara melipatnya harus benar Tidak boleh longgar, harus benar-benar dirapatkan Dan aku akan dadar satu persatu kulit risolnya Sampai semua adonannya habis Nah ini dia hasil risolnya Yang udah aku gulung dan udah aku kasih isian Ini tinggal aku kasih panir Dan ini hasilnya sebanyak kurang lebih 60 piece Nah setelah risolnya selesai, lanjut aku buat bolu potong Disini aku gunakan telur sebanyak 4 butir Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir 4 sendok makan penuh tepung terigu 2 sendok makan maizena Setengah sendok teh vanila bubuk Dan 1 sendok teh emulsifier Kemudian ini semua akan aku mixer Menggunakan kecepatan paling tinggi Sampai putih, kental dan mengkilap Kalau udah matikan mixernya Kemudian tambahkan 70 ml margarin cair Aduk rata menggunakan spatula Menggunakan teknik aduk balik seperti ini Kemudian kalau udah selesai Sekarang kita tuang ke dalam loyang berukuran 20 cm Kemudian ratakan Dan adonan siap untuk kita panggang Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 30 menit Untuk lamanya boleh disesuaikan dengan suhu oven masing-masing Setelah sekitar 30 menit aku panggang Kuenya udah mateng Dan untuk 1 loyang ini menghasilkan sebanyak 25 potong Jadi untuk menghasilkan 50 potong Kita buat 2 resep ya Atau sama dengan 2 kali adonan Setelah balu potong selesai aku buat Sekarang selanjutnya aku mau buat pudingnya teman-teman Karena harganya cuma Rp1.500an aja Jadi aku gunakan cup kecil-kecil seperti ini Nah ini aku tuang adonan pudingnya ke dalam cup Jadi aku membuat puding dengan 3 warna Yakni warna ungu, kuning dan warna pink Aku tuang dulu adonan puding yang warna ungu Kemudian nanti setelah set aku lanjut tuang yang warna kuning dan kemudian warna pink Sengaja aku buat seperti ini biar penampilannya gak terlalu polos Untuk pudingnya aku gunakan puding santan ya teman-teman Nah setelah pudingnya selesai aku kerjakan Lanjut aku buat kue putu ayu Untuk kue putu ayunya biar gak bosen dengan bentuk yang itu-itu aja Kali ini aku gunakan cetakan love Dan aku gak isi sampai penuh karena disesuaikan aja dengan harga yang diminta Nah dan untuk menghasilkan 50 piece kue putu ayu Aku buat dari 500 gram tepung terigu ya teman-teman Untuk resepnya nanti aku bakalan tulis di deskripsi Nah ini adonannya udah selesai aku tuang ke dalam cetakan Kemudian mau aku kukus selama kurang lebih 15 menit Kalau teman-teman gunakan panci kukusan biasa Untuk tutup kukusannya harus dilapisi menggunakan kain serbet ya Supaya uap airnya tidak menetes Dan nanti hasil kuenya basah di bagian atasnya Nah ini setelah 15 menit aku kukus kue putu ayunya sudah matang Kemudian akan aku angkat Kalau kita pakai kelakat kukusan seperti ini Enaknya kita sekali kukus dapat banyak ya teman-teman Buat yang mau kelakat kukusannya Nanti link pembeliannya bakal aku cantumkan di deskripsi Nah ini dia kue putu ayunya udah selesai Aku kukus Kemudian kita dinginkan sebelum kita kemas Dilanjut setelah kue putu ayunya udah selesai Sekarang aku mau lanjut goreng risol Risol yang udah aku buat tadi Dan udah aku kasih tepung roti atau tepung panir Dan ini akan aku goreng sampai warnanya menjadi kuning keemasan Gunakan api yang sedang aja Dan jangan terlalu dibolak-balik Supaya risolnya tidak banyak menyerap minyak Setelah bagian bawahnya kering Kita bisa balik risolnya Kemudian kalau udah matang bisa langsung kita angkat Nah keempat snacknya udah hampir mau selesai semua Dan mohon maaf banget Untuk videonya banyak yang gak kerekod ya teman-teman Karena aku dikejar waktu Jadi aku rekod seadanya aja Untuk bolunya udah aku potong-potong Kemudian aku kasih krim Dan aku kasih meses Nah dan kalau risolnya udah dingin Bisa langsung kita kemas ke dalam dus Dan pesanan siap untuk diambil Oke teman-teman Semoga video ini sedikit menginspirasi Buat teman-teman yang pengen jualan kue rumahan Boleh banget menurut aku Ini sangat membantu Menambah penghasilan keluarga Oke terima kasih banyak Buat yang udah nonton video ini Semoga suka Yang belum subscribe Boleh di subscribe Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Assalamualaikum Sampai jumpa Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku